Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Abdul Fattah Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview gerinda yang ada di workshop saya saya menggunakan merek Dolis seperti ini teman-teman jadi gerinda ini sudah beberapa tahun di workshop saya untuk keperluan hobi dan ini baru sempat saya review oke, untuk kelengkapannya yaitu ada mesin gerindanya seperti ini kemudian ada kartu garansi garansinya 2 tahun seperti ini teman-teman dan ini saya beli BA tipenya BA 730 saya beli 19 bulan 4 tahun 2021 jadi sudah hampir 3 tahunan teman-teman tapi ini untuk untuk keperluannya untuk hobi jadi ini masih masih awet saja kemudian ada pelindung mata pisau seperti ini dan ini untuk kelengkapan selanjutnya yaitu kunci untuk membuka mata gerindanya seperti ini teman-teman oke, seperti ini untuk tampilan gerindanya teman-teman berwarna hitam dan kemudian untuk kepalanya berwarna silver seperti ini teman-teman seperti ini dolish untuk spesifikasinya seperti ini teman-teman daya di 720 Watt kemudian spindle-nya ini ada M10 spindle itu yang ini kemudian untuk RPM-nya adalah 12.000 putaran per menit diameter mata pisaunya 100 mili atau 4 4 in tipenya BA730 teman-teman seperti ini sekarang kita bahas ke bodi-bodinya teman-teman untuk yang berwarna hitam ini adalah bodinya plastik dan ini metal bagian gearbox-nya untuk yang pertama di sini ada di bagian kiri ada spindle lock berbentuk bulat seperti ini kemudian di sini ada lubang untuk pemasangan handle dan sayang sekali dalam paket penjualannya dolish BA730 ini tidak disertakan handle bawaannya jadi kita harus beli terpisah ini di kanan dan kiri untuk memasang handle kemudian di sini ini ada lubang-lubang ventilasi untuk meniupkan udara keluar kemudian untuk bodinya teman-teman yang saya sukai dari gerinda dolish BA730 ini adalah bodi yang ramping dapat kita lihat di sini ini kalau dibandingkan dengan gerinda pada merk pada umumnya gerinda dolish ini termasuk ramping teman-teman jadi untuk di genggaman saya ini pas teman-teman tidak tidak kebesaran kemudian untuk di bagian belakang ini ini ada yang berbeda dari gerinda pada biasanya ini ada semacam kayak filter ini berbahan plastik ini bisa dilepas kalau kotor ini bisa kita lepas dan bersihkan seperti ini kemudian ada lubang ventilasi dan kanan dan kiri juga ada selanjutnya untuk switchnya switch on off ada di belakang teman-teman untuk saya sendiri lebih suka switch yang di belakang terbiasa untuk switch seperti ini toggle yang ada di belakang daripada yang ada di depan samping seperti ini geser saya sendiri lebih sukanya yang ada di belakang seperti ini kemudian ini untuk kabel-kabelnya ini ada pelindung kabelnya bagian sini agar tidak mudah tertekuk ada semacam karet tambahannya untuk kelebihan dan kekurangan gerinda BA730 ini menurut saya yang pertama kita bahas dulu dari segi kelebihannya dapat kita lihat dengan seksama untuk kelebihannya itu bodi yang ramping seperti ini teman-teman jadi untuk genggaman itu lebih enak daripada yang besar untuk bodi yang besar itu kemudian lubang lubang apa itu lubang handle-nya itu sejajar lurus biasanya untuk gerinda pada umumnya itu agak miring di sini dan ini lurus untuk saya pribadi lebih suka yang seperti ini dan untuk kekurangannya menurut saya yaitu dalam paket penjualannya tidak disertakan handle bawaannya padahal dengan harga sekitar Rp290.000 seharusnya sudah disertakan handle bawaan dari dolish mengingat gerinda yang harganya di bawah dolish ini sudah banyak menyertakan handle bawaan untuk kekurangannya yaitu ya cuma itu saja tidak disertakan handle bawaan selanjutnya nanti kita akan coba untuk tes pengamplasan ataupun pemotongan ringan-ringan karena di workshop saya kebanyakan pengerjaannya pekerjaannya hanya untuk pengamplasan media kayu mengamalkan rang design pengerjaan menyent Mei pengerjaan dari pegamalkan pengerjaan di pengerjaan selamat di pengerjaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati